Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Arman Surinbraha NPM 1908-260063 dan pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar impaksi serumen bagaimana semuanya, kabarnya, apakah baik-baik saja, semoga sehat selalu ya jadi, saya membahas secara definisi dari serumen prop merupakan akumulasi serumen berlebihan yang menyebabkan timbulnya tolik konduktif atau membuat pemeriksaan telinga yang tidak dapat dilakukan jadi, serumen sendiri merupakan sekresi normal dari kelenjar seruminosa dan sebacea yang berasal dari sepertiga bagian luar saluran pendengaran serumen terdiri dari glikopeptida, lipid, asam hialuronat, asam sialat, enzim lisosom, dan imunoglobulin serumen sendiri memberikan efek perlindungan terhadap telinga dengan mempertahankan keseimbangan pH pH 5,2-7 di auditory kanal, eksternal, dan juga belum masih kanal serta memiliki sifat antibakteri dan anti jamur dan ini gambaran dari anatomi telinga jadi, dibagi menjadi tiga ada telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam saya akan membahas pada telinga bagian luar ada daun telinga, helix, tragus, globul, ada saluran pendengaran, ada tulang temporal, dan berbatasan dengan membran timbani dan klasifikasi penyebab gangguan telinga lainnya yang pada kali ini saya bahas ada serumen prob dan yang lainnya ada otitis medias subratiproni gangguan pendengaran akibat bising ada tulik kongenital, ada plesbikusis ada pemurumur tua dan gejala kita perlu mengetahui gejala yang ditimbulkan salah satunya penurunan pendengaran disertai rasa penuh di telinga dan gejala terutama muncul bila terkena air setelah mandi atau berenang serumen yang terkena air akan mengembang sehingga menimbulkan rasa tertekan dan penurunan pendengaran yang mengganggu gejala lainnya dapat ditimbulkan penderita yaitu vertigo tinitus apabila serumen keras dan membatu maka akan timbul rasa nyeri ketika serumen obstrual menekan dinding kanalis auditory externus dan faktor risiko terbentuknya serumen diantaranya produksi serumen berlebihan dan serumen bersifat kering diameter kanalis auditory externus yang terlalu sempit kegagalan migrasi apital kanalis auditory externus ke arah lateral kebiasaan mengorek telinga atau memasukkan benda asing ke dalam kanalis auditory externus dan cara mendiagnosa serumen dapat ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik bisa kita lihat pada gambar ini ada gambaran pemeriksa telinga menggunakan otoskop dan ini gambaran alat untuk memeriksa untuk memeriksa hantaranya pada pemeriksaan fisik telinga menggunakan otoskop akan dijumpai adanya obstruksi kanalis auditory externus terdapat sumbatan warna kuning kehitaman dengan konsistensi yang bervariasi pada pemeriksaan karputala akan menunjukkan tonik konduktif akibat sumbatan serumen pada kanalis auditory externus dan ini diagnosa banding dari serumen prob ada auditis eksternal kejala klinisnya berupa otor hea yang berbau busuk terjadi berulang ada keratosis obturans memiliki kejala klinis berupa kumpalan epidermis di liang telinga ada polip gambarannya tanda tarian infeksi dan otor hea yang porolen dan yang terakhir ada benda asing kejala dan tanda hampir mirip dengan penyakit lainnya dan hanya pada alamin sis terdapat riwayat masuknya benda asing dan ini tata laksana dari serumen prob dengan pemberian edukasi berupa membersihkan telinga bagian luar dengan kain memberikan serumen auditik ke dalam serunan telinga contoh glicerin, hidrogen peroksida, karboglicerin dilanjutkan dengan mengirikasi telinga dengan air atau cairan salin atau membersihkan serumen auditik dengan serumen khusus yang dilakukan dengan tenaga medis menggunakan alat hisap, forcep, atau sendok serumen dan inilah langkah-langkah untuk mengatasi serumen prob secara mandiri bisa dilakukan di rumah yang pertama lembutkan serumen dengan meneteskan beberapa tetes baby oil minyak mineral glicerin atau hidrogen peroksida di serunan telinga anda dan ketika serumen sudah melunak masukkan air hangat ke dalam telinga secara perlahan keluarkan serumen dengan memiringkan kepala dan tarik telinga keluar telinga luar ke depan dan belakang untuk meluruskan serunan telinga kemudian memiringkan kepala untuk mengeluarkan air setelah selesai keringkan telinga dengan handuk yang bersih dan apabila tidak ditangani akan menimbulkan komplikasi berupa infeksi otitis eksterna yang disertai dengan gejala-gejala seperti rasa gatal, nyeri, dan rasa penuh pada telinga dan ini edukasi kapan telinga harus dibersihkan yaitu ketika banyak kotorannya menumpuk nyeri atau sensasi telinga tersumbat pendengaran menurun telinga gatal, batu telinga berbau atau mengeluarkan cairan dan telinga berdenging apabila ada gejala-gejala berikut segera konsultasikan ke dokter spesialis TAT dan ini perundangan Islam terhadap kebersihan telinga dan organ pendengaran atau telinga merupakan panca indera yang pertama kali berfungsi semenjak bayi dilahirkan itulah sebab sebagian ulama berpendapat disunahkannya mengembandangkan hasen di telinga kanan bayi yang baru lahir agar suara yang ia dengar pertama kali di alam panah adalah lafaz ilahir dalam salah satu ayat menyebut mengenai pendengaran ialah pada peran surat al-isroh ayat 36 karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu akan dimintai bertanggung jawabannya dari ayat ini yang bisa kita petik adalah menjaga keadaan telinga agar tetap mampu menjalankan fungsinya dengan sempurna, dengan baik, hingga tutup usia menjaga dan merawat telinga dalam misalnya tak hanya secara fisik semata secara ruhiyah menjadi bagian yang tak boleh di nomor duakan bahkan harus diutamakan Ilmam Al-Ghazali menasihat hendaknya engkau menjaga telinga jangan mendengar fakarabit'ah fitnah pembahasan al-ihwal orang lain yang negatif kata-kata jelek perbincangan batil atau bahasan tentang kejelekan-kejelekan orang lain sebagaimana mata telinga merupakan organ tubuh yang abad vital ilmu dan kabar dapat kita peroleh dengan mudah bila telinga normal maka kita hendaknya bagi siapa saja Allah SWT karuniakan telinga yang sempurna dan kita patut bersyukur dan ini penjagaan COVID-19 mengingat COVID-19 ini semakin banyak variannya ada varian alpha, beta, gamma, delta, kapa, epsilon, seta, eta, teta, dan lota dan yang sekarang ini yang lagi meningkat kasusnya karena varian delta maka kita harus mencegah penularannya yang bisa menular melalui mata, hidup, dan mulut yang pertama kita cegah dengan menggunakan masker dan apabila kita keluar kita harus menggunakan masker dan maskernya itu tiga lapis dan yang sudah disertifikasi oleh Kemenkes dan ketika berbicara kita menjaga jarak minimal 1 meter dan selanjutnya kita bisa mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan apabila cuci tangan menggunakan air saja tidak cukup bisa juga kita menggunakan hand sanitizer yang sekarang sudah banyak sekali dan kita tidak diperbolehkan menggosok mata dengan tangan dan tidak diperbolehkan memasukkan jari ke lubang hidung tidak diperbolehkan menggigit-gigit kuku dan menghindari mengorek telinga dengan benda apapun dan sementara waktu menunda ke dokter spesialis mata dan THTB jika tidak darurat bisa juga dilakukan konsultasi online melalui via chat apabila ada keluhan yang seputar impaksi serumen dan apabila ada kejala-kejala COVID silakan ke Satgas COVID atau ke rumah sakit terdekat segera dimensulasikan dan ini referensi dari saya apabila ada pertanyaan atau yang ingin dibahas silakan ditanyakan dan cukup dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati